Sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan seperti Kota Banjar Baru, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjar Masin diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sepekan ke depan. Hujan sendiri dipengaruhi oleh fenomena alam, yakni gelombang kalvin dan rosbi yang membuat angin berhembus lebih kencang dan menyebabkan awan konvektif berbentuk. Untuk suhu panas satu pekan ke depan diprediksi berkisar di 31-32 derajat Celcius atau 2 derajat lebih rendah dari pekan sebelumnya, lantaran hujan dan pengaruh tutupan awan. Ada pun untuk intensitas hujan di musim peralihan, diprediksi cenderung terjadi di siang sampai sore hari karena ada efek pemanasan awan dan relatif berawan saat malam hari. Sepekan ke depan, untuk potensi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan khususnya, Banjar Masin, Banjar Baru, Kabupaten Banjar, itu masih ada potensi terjadi hujan ringan sampai sedang. Hal tersebut karena kita pada saat ini sedang memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan dan juga pada skala global juga kita sedang dipengaruhi oleh efek sirkulasi gelombang rosbi dan kelvin. Dan itu bisa menambah pertumbuhan awan-awan konvektif menjadi lebih besar bagi. Untuk intensitas hujan satu pekan ke depan juga diprediksi sedang, yakni berkisar 5-10 mm saja. Namun intensitas hujan bisa bertambah karena dipicu oleh teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Banua TV Kota Banjar Baru melaporkan.